Musik Kekuatan maritim berpengaruh pada masa lampau yang tumbuh subur di Kepelawan Hindia, negeri yang hari ini bernama Indonesia. Musik Nyiurnya yang melambai-lambai mampu menarik perhatian bangsa lain berkunjung. Sewaktu nama Sriwijaya Masyur Melanglang Buwana, peradaban besar nenek moyang tertoreh di Malaka, tempat para cendikiawan Asia menuntut ilmu. Candi Muara Jambi merupakan kompleks percandian Buddha terluas se-Asia Tenggara. Kedaton yang berusia setua waktu ini dulu diyakini sebagai tempat belajar murid-murid Sri Buddha. jauh sekitar abad ke-7. Musik Jika dihitung dari Parinibbana, Sang Buddha pada tahun 554 sebelum Masehi, Sang Buddha pada tahun 554 sebelum Masehi, Jika dihitung dari Parinibbana, maka saat ini Buddhis era telah berjalan 2.563 tahun. Sama seperti umumnya setiap agama, Hari Raya Waisak sangat dinantinantikan, dan menjadi suatu hari istimewa bagi para pemeluknya. Tentunya di Indonesia sendiri yang paling khas adalah detik-detik Waisak. Ada meditasi detik-detik Waisak ini hanya ada di Indonesia, yaitu detik-detik di mana Purnama Waisak tepat, Purnama Sidi itu jamnya dihitung, detiknya dihitung. Pada saat itulah umat Buddha memperingati Waisak dengan cara bermeditasi sejenak, merenungkan hakikat kehidupan ini, merenungkan sifat-sifat luhur Buddha. Esensi peringatan itu adalah sesuatu ritual, tetapi di dalam ritual itu tentu ada makna-makna yang terkandung. Spesial di Seci, peringatan Waisak dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Ibu Internasional dan Hari Seci Sedunia. Secara esensial tidak ada yang berbeda dari peringatan Waisak di Seci. Hanya saja yang sedikit unik dapat ditemukan, ialah saat upacaranya. Di Seci ada ritual yang cukup khas, yaitu sama sesungguhnya adalah pemandian rupang Buddha, tetapi di Seci kita tidak lagi menyiram rupang Buddha dengan air, tetapi kita hanya menyentuh air saja secara simbolis sebagai pemandian rupang Buddha. Kenapa? Artinya adalah dengan menyentuh air itu, kita sebenarnya dimaksudkan, diartikan bahwa kita sendiri menyucikan diri kita sendiri. Buddha di mana? Buddha yang di mana? Yaitu di dalam diri kita sendiri. Buddha Gautama sendiri mengatakan bahwa semua orang punya potensi kebudaan, atau hakikat kebudaan, atau hakikat sejati yang sudah dimiliki sejak awal. Sehingga semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi Buddha. Master Cengen mengatakan bahwa ketika kualitas sebagai manusia itu tercapai, berarti kebudaan tercapai. Artinya adalah menjadi seorang Buddha adalah mencapai kesempurnaan kualitas sebagai seorang manusia. Setiap orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Betul enggak, Mama Papa? Peringatan Hari Ibu Internasional yang jatuh pada bulan Mei, bermaksud untuk menghargai jasa orang tua, khususnya budi luhur ibu yang tak akan mungkin terbalas. Tapi, Siddhartha Gautama dalam salah satu ajarannya mengatakan, ikhtiar membalas budi luhur ibu, bisa dilakukan dengan menggunakan tubuh yang telah diberikan orang tua, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sesungguhnya di dalam ajaran Buddha, karena kita percaya dengan kelahiran kembali, semua makhluk adalah orang tua kita. Karena kita pernah bertemu di berbagai kehidupan dan mereka semua pernah menjadi orang tua kita. Karena itu, kita juga selain membalas budi luhur orang tua, kita juga harus membalas budi luhur semua makhluk. Jadi, karena itu Buddha selalu mengatakan bahwa anggaplah semua makhluk sebagai ibu kita. Dengan demikian kita bisa memandang setara kepada semua makhluk, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi teman. Master Cengen sendiri sering mengatakan bahwa ada dua hal yang tidak bisa ditunda, yakni berbakti pada orang tua dan berbuat kebajikan. Master Cengen juga membawa serta. Ya, sesungguhnya Master Cengen sangat sederhana. Beliau tidak pernah berpikir secara filosofis lalu menulis. Pasti ada kejadian-kejadian ketika beliau berceramah kepada orang banyak. Dari refleksi dan pengalaman hidup beliau, beliau mengatakan itu, dan murid-muridnya sebenarnya yang mencatat itu. Tetapi, kenapa yang pertama adalah berbakti? Karena tubuh ini, kita bisa ada di dunia ini, kita mau berbuat baik. Karena adanya tubuh ini, baru kita bisa berbuat baik. Dan tubuh ini diberikan oleh orang tua kita. Tentu, cinta kasih di dunia ini, kalau kita mau selami, yang paling besar adalah cinta kasih orang tua. Jadi, kalau kita bisa memahami cinta kasih orang tua, barulah kita bisa mengasihi semua makhluk. Karena itu, yang pertama adalah kita berbakti kepada orang tua. Seci sebagai organisasi kemanusiaan didirikan pada bulan ketiga penanggalan Imlek, atau umumnya jatuh pada minggu kedua di bulan Mei. Untuk memperingati hari yang tidak biasa itu, relawan seci di seluruh dunia biasanya melakukan namaskara. Semacam upacara untuk mengingat kembali langkah-langkah lampau yang telah dilalui seci sebagai organisasi kemanusiaan. Ini sebenarnya untuk mengingatkan kita sebagai insan seci, bahwa seci dimulai bukan dengan mudah, yaitu dari masa-masa yang sulit, langkah demi langkah Mas Tercing yang membentangkan jalan ini. Dan tentu untuk berjalan di jalan ini, butuh keteguhan hati. Dan tentu ini dilakukan bukan dengan cepat ya, dengan perlahan. Ini juga membuat kita ingat bahwa seci juga dimulai dan berkembang perlahan-lahan dari tidak ada, menjadi ada seperti sekarang ini. Itu salah satu ritual yang dilakukan biasanya pada hari seci, oleh insan seci di seluruh dunia. Tentu Mas Tercing yang pada hari itu juga berceramah, beliau tentu berterima kasih kepada seluruh insan seci yang sudah sejak lama sampai hari ini bersumbang sih, sehingga seci bisa ada sampai hari ini. Banyak literatur mencatat bahwa Kepulauan Nusantara dahulu, selain menjadi salah satu pusat penyebaran ajaran Buddha, juga memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Buddhis era secara global. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Nusantara ini dulu adalah satu pusat juga penyebaran ajaran Buddha, bahwa adanya guru-guru besar juga yang ada di Nusantara ini. Guru besar agama Buddha yang bernama Dharma Kirti pada saat itu, Dharma Kirti terkenal dengan ajarannya yaitu bodhicitta. Bodhicitta ini adalah landasan bagi ajaran Buddha terutama semangat Mahayana. Ajaran ini akhirnya menyebar ke tempat-tempat yang lain. Dharma Kirti sendiri diketahui, merupakan salah satu pangeran dari dinasti Shailendra. Orang Kepulauan Nusantara yang pernah menjadi guru besar semasa lampau ini, membuktikan bahwa sejarah para pendahulu semasa lampau sudah amat masyur. Tentu ini adalah sejarah ini adalah sejarah yang tidak terpisahkan dari sejarah agama Buddha di dunia. Dan ini adalah menurut saya sendiri dengan adanya sejarah ini, dengan adanya ajaran ini, ini juga membawa peradaban yang besar di Nusantara seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Tentu walaupun kondisi zaman sudah berbeda, tetapi banyak nilai-nilai yang masih lestari sampai saat ini. Candi Borobudur yang masih bisa kita lihat saat ini, sebelumnya merupakan salah satu jalan yang menuntun kita ke masa lampau, kemudian berfikir tentang masa mendatang. Candi yang berumur setua waktu ini, telah mulai dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja, dan 400 tahun sebelum Katedral-Katedral Agung di Eropa berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!